Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat Google Drive bisa diakses oleh semua orang Nah, secara default biasanya untuk file yang ada di Google Drive itu hanya bisa diakses oleh orang yang kita invite atau oleh kita sendiri selaku pemilik file Nah, gimana caranya agar file yang ada di Google Drive kita bisa dibuka oleh orang lain atau bisa diakses oleh orang lain Tanpa berlama-lama langsung saja ya teman-teman kita praktekan Jadi langkah yang pertama silahkan buka aplikasi Google Drive di HP Androidnya Langkah selanjutnya kalau misalnya masih belum mengupload filenya teman-teman bisa upload terlebih dahulu dengan mengetuk icon plus disini Lalu pilih upload dan pilih file yang akan di upload baik itu berupa foto, video, dokumen ataupun yang lainnya Oke, berhubung saya sudah mengupload file disini Nah, untuk file video ini hanya bisa dilihat oleh saya sendiri selaku pemilik file dan oleh orang yang saya invite via email Nah, gimana caranya agar file video ini bisa dilihat atau bisa diakses oleh orang lain Nah, caranya mudah saja teman-teman silahkan ketuk pada bagian filenya Baik itu berupa foto, dokumen ataupun video Contohnya disini berupa video kita ketuk saja seperti ini Langkah selanjutnya teman-teman silahkan ubah untuk akses file video ini Ketuk titik 3 di pojok kanan atas Lalu pilih kelola akses Untuk saat ini dia statusnya masih dibatasi Jadi teman-teman bisa pilih ubah di bagian sini dan ketuk dibatasi Lalu pilih siapa saja yang memiliki link Nah, maka dengan demikian siapapun yang memiliki link dari file video ini Maka dia bisa melihat dan bahkan mendownload videonya Nah, untuk menyalin link videonya atau link dari file yang ada di Google Drive-nya Teman-teman silahkan ketuk tanda titik 3 di pojok kanan atas Dan disini ada pilihan salin link Ketuk salin link maka secara otomatis link dari file video ini akan disalin Langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung tempelkan via WA, Telegram, ataupun via media yang lainnya Disini saya pakai WA saja lalu saya tempelkan seperti ini dan pilih kirim Nah, maka ketika orang yang menerima link video ini mengklik linknya Secara otomatis dia akan diarahkan ke video yang ada di Google Drive tadi Jadi contohnya seperti ini teman-teman Nah, saya kira itu saja ya Cara untuk menjadikan file yang ada di Google Drive itu bisa diakses oleh semua orang Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh